Pemirsa gedung di Rektorat Reserse Kriminal Khusus Dirk Rimsus, Polda, Sumatera Utara terbakar. Kebakaran terjadi akibat korsleting listrik dari salah satu ruangan di lantai 2. Detik-detik kebakaran kantor Dirk Rimsus, Polda, Sumatera Utara terjadi di lantai 2. Api berkobar di lantai 2 gedung hingga terlihat dari luar. Kebakaran diduga terjadi akibat korsleting listrik yang mengakibatkan ruang staf di Krimsus, Polda, Sumatera Utara terbakar. Saat peristiwa kebakaran terjadi, petugas sempat memadamkan api dengan alat memadam ringan atau apar. Namun api cepat menyambar sehingga meminta bantuan petugas damkar Kota Medan. Saat kebakaran tidak ada aktivitas penyidikan. Selain itu, tidak ada dokumen penting yang terbakar. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Tidak ada. Ya CCTV, pantauan CCTV itu sudah terlihat oleh kita bahwa itu akibat dari adanya arus pendek korsleting listrik. Bukan sengaja dibakar atau apa? Tidak ada. Itu kan Pak ruangan staf. Nah untuk staf sendiri, hari ini apakah sudah bekerja kembali? Bekerja? Di ruangan yang sama atau di ruangan tempat yang lain? Tentu kan harus dinaplikan di ruangan.